guys disini kita akan sering lihat kuda lewat depan rumah tuh guys karena itu pacuan kuda rumah yang itu nanti beloknya beloknya disitu nah tuh rumah itu jadi rumah kita disini tuh dulu itu rata-rata punya kuda nah itu rumahnya rumah yang punya kuda seru ya kalau punya kuda halo guys ketemu lagi setelah sekian lama nggak nge-vlog hari ini seperti biasa yang besar lagi ada acara di gereja dan tahu nggak guys kita mau nambah lagi satu anjing dan ini kita akan lakukan perjalanan ini ya di kotanya itu itu jaraknya sekitar tiga jam dari sini jadi kita akan lakukan perjalanan mulai dari jam satu ini dan mungkin akan tiba di sana sekitar jam 4 atau jam 5 sore karena kebetulan yang besarkan lagi nginep di sini Oke guys akhirnya kita punya dua ekor anjing Nah ini akhirnya kita namain Leon guys guys waktu dia datang itu kita akan antarin dia acara di gereja dan kita pergi ke satu kota namanya Bremmerhaven dan sebenarnya Leon ini dia itu udah di tangan pembeli jadi kita ini jadi dari yang punya anjing breeder ke tangan pertama ini dan kita udah tangan kedua waktu itu enggak sengaja kita lihat iklan kalau mereka mau jual dia karena katanya suami itu punya alergi dan disini banyak juga yang nggak cocok juga dengan anjing gitu guys biaraan ya enggak cuma anjing dan kita waktu itu spontan aja karena mikirnya kan gimana ya waktu itu juga kendalanya yang si beri ini kalau malam itu dia kan karena tidur di bawah sini sendiri dia tuh nangis sering nangis dan kalau jam 2 pagi gitu kan kalau gonggong kedengeran ya sama tetangga jadi kita akhirnya mikir untuk cari temennya nah ini dia temennya hai 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 dan ini temennya ini kita pilih akhirnya laki-laki jadi bisa sepasang gitu mereka nah ketemulah dia ini yang umurnya sebulan lebih muda dari si beri Hai karena kita pikir kedepannya ya udahlah kalau memang cocok kan dia bisa apa bisa punya anak karena kalau pikir dua perempuan juga kan ya gimana ya ngapain gitu kan jadi mending yaudahlah sekalian jadi temennya si beri dan ternyata waktu dia datang dan karena dia akhirnya di rumah yang pemilik pertama juga itu agak-agak ini ya ini agak manja nah ini si beri akhirnya si beri ini jadi pendiam pas dia datang nah si leon ini ceritanya tuh lumayan panjang karena kita ambil itu saya memang lagi sakit kepala parah kelanan yang dadakan akhirnya saya tuh lagi pusing kepala banget sakit kepala dan kita paksain tetap pergi ambil karena ya dan kita pergi ambil dengan kondisi yang enggak siap dan untung di pemilik yang leon ini dia itu mau kasih semua bantalnya tempat tidurnya bonekanya mainannya semuanya dan sampai talinya juga dikasih sampai semuanya Nah kita ambil sampai sana udah jam 5 sore dan itu bener-bener capek banget karena bener-bener nggak planning kan nggak planning untuk ambil anjing hari itu dan memang pikir mungkin pas juga hari itu karena si beri dia kan nangis terus guys malam-malam jam 2 itu teriak-teriak minta ditemenin dan kalau kita turun dia diam tapi kalau kita naik lagi dia nangis lagi ya udah akhirnya memang kebetulan hari itu ya udahlah harus ambil ya udah akhirnya kita putuskan kita pergi ngambil guys ternyata pas datang ke rumah si leon ini dia sangat-sangat galak-galak dan ini langsung lari masuk ke kandangnya dan duduk di pojok belakang sana nggak mau keluar dan itu waktu itu udah jam 10 malam dan saya pikir aduh ini kalau nggak diberesin nggak didamaikan ini berdua ini nggak tahu nih besok jadi apa mungkin dia udah semuanya udah dia di dalam kandang itu ya akhirnya berusaha untuk mendamaikan caranya gimana saya pakai tali yang dikasih tuannya kalau itu kondisi juga lagi pusing kepala capek tapi tetap harus jadi kita ngopi itu enggak sempat videoin karena memang kondisinya udah sangat kecapean jadi di luar situ malem-malem ini pakai tali karena kita kan udah tahu ini tipenya kalem nggak mungkin akan nyerang dan ini kita pakai tali si leon kalau si beri itu sangat-sangat kalem tenang dan dan anjingnya orangnya dan anjingnya ini bener-bener the best the best the best akhirnya si leon kita pakai dia tali berapa kali dia coba nyerang dengan kasarnya dan mungkin hampir satu jam kita beresin itu saya sendiri yang ini di luar sana guys dan berusaha nyerang dan akhirnya saya lihat sinyalnya di ekornya mulai goyang-goyang mulai deketin si beri dengan santai dengan tenang dan dengan ekor yang goyang-goyang mulai dipanjangin talinya dipanjangin talinya dan akhirnya satu jam lebih hampir dua jam akhirnya mereka bisa berdamai dan karena kondisi udah malam langsung buru-buru masukin ke dalam sini dan area ini yang kalau yang udah sering ngikutin vlog ini sebenarnya dulunya itu kan area meja makan ya karena kita udah punya doggy jadi akhirnya disini jadi tempat doggy dan itu semua jadi keperluan mereka dan disini untuk mereka tidur dan awalnya kan disini ada pagar ya tapi ternyata nggak fungsi karena mereka bisa lompat terutama ini nih ini jago lompat jadi akhirnya kita nggak pakai lagi pagarnya biar aja mereka seperti ini gantinya ini pintu ajaib jadi gitu ceritanya dan akhirnya mereka sangat bersahabat seperti saudara sendiri dan nggak pernah nangis lagi dan ini ini sekarang eh stop skip skip dan sekarang dia ini lagi sekolah tapi ini bener-bener kalau sih kalau sih ini nih dia suka merusak barang sampai sekarang ada tips nggak guys kupusing nih lihat nih dia suka banget merusak barang-barang suka merusak barang-barang kalau ini dia bisa tahan pipis dan masyarakat ini nggak bisa dia nggak bisa tahan pipis nggak bisa tahan semuanya tapi akhirnya saya beli itu untuk mereka dan akhirnya gini jadi ikut-ikutan juga nggak bisa tahan pipis ternyata bahaya juga guys punya anjing yang yang kalau yang satu enggak pintar dan satu pintar akhirnya pintar bisa ngikutin gayanya yang ini Hai huh sekarang lagi proses belajar dianya sekarang ini dia umurnya tiga bulan lebih udah mau empat bulan di bulan ini nama empat bulan tapi kalau dari minggu sih dia udah 20 minggu eh kalau nggak salah hitung ya karena dia lahirnya Januari ini akhirnya Desember awal itulah guys ceritanya dan semoga mereka ini sehat terus Oh ya dia ini udah ke dokter udah daftar pajak udah dapet juga pajaknya nih ada di sini karena di Jerman ini harus digantung di sini guys tuh yang ungu ini ups Aduh pokoknya ada di lehernya itu tuh guys dua-duanya kalau si beri juga udah ada di sini nih di belakang namanya ini kan nih dia juga punya kita udah daftar pajaknya jadi kalau di Jerman ini anjing anjing pertama hitungannya 90 euro per tahun atau sekitar 1,5 juta pajaknya anjing kedua jadi hitungannya 120 euro atau sekitar 2 juta rupiah per tahun jadi berdua ini dari pajak aja bisa sekitar 3.500.000 per tahun karena kan mereka berpendapat anjing-anjing gini kan kita perlu beresin kotorannya kalau lagi jalan harus diangkat dan harus dibuang Nah itu adalah termasuk bersih-bersih kotorannya dari dinas kebersihan kota di Jerman gitu Guys jadi dulu guys vlog kita kali ini tentang si Leon dan si Barry kita lanjut lagi vlog berikutnya Bersama Barry dan Leon Oke guys Bye-bye 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 Bye-bye